hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel itu aku idhafar hari ini aku mau swatch Maybelline Maybelline yang the nose itu ini dia sebenarnya tuh yang denun itu bukan cuman yang gini doang tuh sebenarnya ada lagi yang Maybelline blush apa gitu pokoknya ada beberapa lah tapi aku lebih memilih yang ini kenapa memilih yang lebih gelap soalnya aku tuh kan enggak terlalu pinter pakai eyeshadow nih kalau misalkan pakai yang lebih terang itu tuh berasa terlalu mencolok gitu buat aku gitu makanya aku lebih suka yang agak-agak gelap ini gitu dan disini aku mau swatch dari yang pertama sampai yang terakhir kena gitu biar kalian tahu seberapa pigmentednya Maybelline yang ini dan buat kalian yang emang pengen tahu yang kepo seberapa bagusnya ini ikutin terus ya Oke langsung aja aku langsung mau review dari packaging kemudian kemudian nanti aku akan spatch Oke pertama packagingnya dulu nih dari bagian depan itu kayak ini sebenernya sih kayak Maybelline yang sebelumnya juga jadi ada tulisannya terus belakangnya kayak gini dan dalamnya nih ternyata emang itu nggak ada kacanya jadi langsung polosan aja gitu nih tampilannya tapi dia masih ada stick yang buat eyeshadownya gitu nih terus aku bakalan swatch dari yang ujung sini yang ujung sini sampai sini aku bakalan liatin nih ini yang ini yang pertama terus yang kedua warna kedua kalau ini ada lebih coklatnya ini yang kedua kalau di warna keempat nih yang warna keempat itu udah mulai-mulai ada pigment lip yang warna keempat yang warna kelima ini udah mulai-mulai nih kalau warna keempat itu dia ada shimmer juga terus yang warna kelima itu dia dia ambas tuh gua warna lihat to het juga warna keempat yang baik banget kayak tuh akhir kak... Hai ini dari depan dari deket sudah deket ini enggak terlalu kelihatan karena emang dia warna putih agak shimmer terus krem shimmer juga terus ke sini ada coklat-coklat shimmer terus yang lebih ke coklat muda tapi ada shimmernya lebih ke abu lebih ke coklat lagi lebih ke hitam gitu jadi tuh emang dia warnanya tuh enggak terlalu mencolok semua cuman kalau dia aplikasiin itu bagus ini dia tadi swatch udah swatch semuanya kalau teksturnya dia tuh teksturnya agak apa ya agak powder gitu loh jadi tuh enggak terlalu enggak terlalu lengket tapi emang dia tuh ngepurul gitu loh apa ya istilahnya ngepurul pokoknya tuh dia kalau misalkan dipakai dioles gitu tuh dia langsung kayak langsung mempel langsung mempel langsung ikut gitu jadi pasti oleh tuh lebih cepat merata tapi emang dia powder banget gitu powder gitu loh jadi enggak enggak jadi semuanya ini adalah hasil swatchnya sebenarnya mungkin enggak terlalu kelihatan ya soalnya kan warnanya menut gitu jadi itu dia enggak terlalu dominan enggak terlalu mencolok gitu dari mulai warna putih terus warna krim yang agak shimmer kemudian ke coklat coklat shimmer gitu terus lebih ke hitam abu juga jadi tuh dia warnanya emang warna-warna metal yang enggak terlalu mencolok banget gitu jadi ini buat kalian yang emang enggak terlalu suka menor dan enggak terlalu inter dan dan kayak aku juga awan enggak terlalu bisa pakai eyeshadow gitu makanya aku lebih cari warna-warna yang netral warna-warna yang slow gitu karena kenapa ketika aku pakai warna yang agak mencolok yang warna yang ada head bring gitu itu berasa enggak cocok di muka aku itu makanya aku lebih suka warna-warna yang mud dan warna-warna yang netral gitu oke cukup sekian review dari aku mengenai Maybelline Made in the Nudes untuk eyeshadow semoga video kalian juga bisa banget buat kalian semua dan jangan lupa like comment subscribe video cuman itu aku baik-baik makasih